Hai hai, yuk kita sampai tahir pekan dengan sejumlah informasi terkini di narasi pagi bersamaku Deborah Mulia. Ada update dari PDIP yang wajibkan kadernya bagi sembako bergambar Puan Maharani dan Pertamina yang akan hapus Pertalite dan juga Premium. Ada juga kabar gelombang Covid-19 yang tinggi di Korea Selatan dan Coldplay yang kabarnya akan berhenti bikin lagu di tahun 2025. Yuk kita simak selengkapnya. PDIP mewajibkan anggota DPRRI fraksinya untuk membagikan sembako dengan tas bergambar Puan Maharani. Pasang baliho di mana-mana gak cukup nih Mbak Puan. Anggota DPRRI fraksi PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan bahwa pembagian sembako biasanya dilakukan secara perorangan. Namun kali ini dilakukan secara serempak oleh seluruh anggota fraksi Partai Banteng tersebut. Selain foto masing-masing anggota, tas sembako juga harus bergambar Puan Maharani selaku pembina fraksi. Bahkan, rincian sembakonya pun diatur. Anggota fraksi PDIP wajib membagikan 2.000 bingkisan. Sedangkan, pimpinan komisi fraksi wajib membagikan 10.000 bingkisan. Masing-masing berisi 5 kg beras premium. Sementara itu, gak hanya di situasi normal. Baliho dan poster Puan Maharani juga mejeng di sekitar lokasi bencana, seperti di kawasan Lumajang menuju Semeru, Jawa Timur. Hendrawan pun juga bereaksi atas maraknya Baliho Puan ini. Ia menduga, itu ulah orang di luar PDIP untuk kepentingan tertentu. Tubuh Partai Pemenang Pilek 2014 dan 2019 itu memang dikabarkan tengah terbelah. Jelang 2024, Ganjar Pranowo jadi kader PDIP dengan elektabilitas tertinggi hasil dari berbagai lembaga survei. Sementara, Puan Maharani, Ketua DPR RI sekaligus Putri Ketua Megawati Soekarno Putri yang digadang-gadangkan akan nyapres, elektabilitasnya masih single digit. Kampanye lebih awal nih. Baliho udah dipajang. Poster disebar. Sekarang bagi-bagi sembako, tasnya gak berpuan. Pemerintah mengatakan akan ada saatnya tak lagi menjual premium dan Pertalite. Waduh, kapan ya? Hal ini diutarakan Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Suryaningsi, Senin 20 Desember 2021. Suryaningsi mengatakan saat ini adalah masa transisi ketika premium digantikan oleh Pertalite. Nantinya, Indonesia akan mengganti Pertalite dengan BBM yang lebih ramah lingkungan. Sesuai peta jalan dari Kementerian ESDM, ada waktunya ketika Pertalite benar-benar dihapuskan dan diganti dengan Pertamax. Belum jelas kapan Indonesia akan benar-benar menghapuskan premium dan Pertalite. Corporate Secretary Subholding Commercial and Trading Pertamina, Irto Ginting menyebut penghapusan BBM merupakan kewenangan pemerintah. Saat ini, Indonesia masih menjual BBM jenis premium dengan RON 88 dan Pertalite dengan RON 90. Semakin sedikit RON-nya, BBM tersebut semakin tak ramah lingkungan. Saat ini hanya tujuh negara yang menggunakan BBM RON 88, yakni Indonesia, Kolombia, Mesir, Mongolia, Bangladesh, Ukraina, dan Uzbekistan. Kalau demi dampak baik lingkungan, gak apa-apa sih. Tapi jangan lupa perhatikan daya beli masyarakat. Jangan sampai semakin memberatkan. Gelombang COVID-19 kembali merajalela. Kali ini, Korea Selatan mencatat rekor kematian terparah dalam sehari yang berkaitan dengan COVID-19. Korea Selatan mencatat 109 kematian akibat COVID-19 dalam sehari. Ini dilaporkan Agensi Penanganan dan Pencegahan Penyakit Korsel 23 Desember 2021. Angka itu adalah rekor jumlah kematian akibat COVID-19 tertinggi dalam sehari di negeri K-pop. Korsel sendiri mencatatkan angka vaksinasi yang tinggi. 85,3 persen warganya sudah divaksin dosis pertama. Sedangkan 82,2 persen sudah divaksin lengkap dua dosis. Sementara itu, di China, 13 juta warga kota Xi'an harus menjalani kunci tara. Kebijakan ini diperlakukan setelah 127 kasus COVID-19 ditemukan saat pengujian masal. Akhirnya, Rabu 22 Desember 2021, warga kota itu dilarang keluar rumah kecuali untuk membeli kebutuhan pokok. Warga juga tak boleh berpergian antar kota. Lockdown di Xi'an hanya berjarak sekitar sebulan dari Olimpiade Musim Dingin di Beijing Februari 2022 nanti. Waspada ya kawan, jangan lengah apalagi kendor prokesnya. Meskipun masyarakat sudah divaksin, varian Omicron terbukti bisa lebih cepat menyebar. Kabar mengejutkan datang dari grup musik ternama Britannia Raya Coldplay. Band yang satu ini bilang akan berhenti bikin lagu pada tahun 2025. Vokalis Coldplay, Chris Martin, mebeberkan hal ini pada BBC Radio 2, Rabu 22 Desember 2021. Dia bilang, rekaman terakhir bandnya akan keluar pada 2025. Setelahnya, Coldplay akan berhenti membuat lagu sebagai grup musik. Sejak dibentuk pada 1996, Coldplay telah melahirkan 9 album studio, 6 album live, dan 6 album kompilasi. Terakhir, Chris Martin dan kawan-kawan berkolaborasi bersama BTS di lagu My Universe. Video klip lagu tersebut ditonton lebih dari 138 juta orang di Youtube. Per 2020, Coldplay telah menghasilkan cuan sekitar 125 juta pound sterling, atau setara 2,3 triliun rupiah. Yah, bakal kangen deh sama karya-karya baru Coldplay. Seriusan nih, maudahan bikin lagu. Ntar siapa dong yang ngefix you in aku? Itu tadi 4 sarapan informasi yang Narasi Pagi bagikan untukmu. Minggu depan, Narasi Pagi bakal kembali hadir seperti biasa, pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Selamat berakhir pekan, selamat Natal bagi yang merayakan, dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!